9 dari 10 orang di Indonesia belum punya dana darurat Kalau lo termasuk 1 orang yang udah punya dana darurat, silahkan lewati video ini 90% orang di Indonesia belum punya dana darurat Gue tebak karena kita gak ngerti kenapa sih harus punya dana darurat Atau alasannya sesimpel, karena kita bahkan gak tau apa itu dana darurat Pengalaman gue sendiri ya, gak pernah tuh diajarin tentang dana darurat dari SD sampai dengan selesai kuliah Nah, di video kali ini gue akan jelasin 2 hal Yaitu 1 basic atau dasar-dasar tentang dana darurat Dan yang kedua adalah cara nyimpen dana darurat versi gue Yaitu kalau gue nyimpennya setengah dalam bentuk uang cash di rekening Setengah lagi dalam bentuk reksadana pasar uang Atau disingkat RDPU Kenapa gue nyimpen setengahnya dalam bentuk RDPU, gue juga akan jelasin dalam video kali ini Setelah kemarin gue bahas reksadana saham yang udah ditonton lebih dari 100 ribu kali Kali ini, untuk melengkapi video tersebut, gue juga akan jelasin tentang reksadana pasar uang Alias RDPU Dan gue akan jelasin gimana ceritanya RDPU ini bisa jadi salah satu tempat untuk menyimpan sebagian dari dana darurat kita Aplikasi yang digunain masih sama seperti kemarin Masih pakai bibit Jadi buat elu yang belum install aplikasi bibit Silahkan download aplikasinya dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi Supaya abis ini elu bisa langsung praktek Buat elu yang belum tahu aplikasi bibit, bibit adalah upper alias agen penjual efek reksadana Jadi jangan nanya lagi ya Di bibit bisa beli saham gak bang? Jawabannya gak bisa Namanya aja agen penjual reksadana Jadi di bibit hanya bisa beli reksadana Oke? Kenapa gue pakai aplikasi bibit? Alasannya simple Karena beli reksadana pakai bibit itu gampang banget Pencetannya sedikit Kalau lo mau beli reksadana tinggal ke homenya bibit Terus ada pilihan pilih reksadana sendiri Lalu tinggal pilih deh mau beli reksadana apaan aja Kalau untuk dana darurat gue pilihnya reksadana pasar uang Alasannya apa? Ya nanti gue jelasin Atau buat lo yang masih pemula banget dan juga bingung nih mau pilih reksadana apa Bisa juga nih pakai fitur rekomendasi robo Yang akan ngebantu lo milih reksadana Sesuai dengan kepribadian lo dalam menangani risiko investasi Gue juga senang pakai bibit karena bayarnya bisa pakai gopay atau link aja Jadi proses belinya tuh cepet banget Mulai dari 100 ribu aja Kita udah bisa investasi dalam bentuk reksadana Kerennya lagi mereka punya fitur auto debit pakai gopay Jadi lo bisa rutin dalam menabung reksadana Dan yang paling penting nih menurut gue Bibit ini aman karena udah terdaftar dan diawasi oleh OJK Jadi kita rakyat jelata ini bisa terhindar dari marah bahaya investasi bodong Yang pertama dana darurat Dari namanya aja udah ketahuan Dana darurat adalah dana yang dipersiapkan untuk keadaan darurat Terserah lo mau mengartikan kondisi darurat itu seperti apa Tapi gue mau kasih contoh yang paling nyata aja yang baru-baru ini kita rasakan Yaitu krisis tahun 2020 akibat pandemi covid-19 Akibat covid banyak banget dari kita yang di PHK Jumlah pengangguran itu sampai naik 2,67 juta orang dalam satu tahun Sebagai gambaran 2,67 juta orang itu setara dengan seperempat populasi DKI Jakarta Lo kebayangkan Jakarta itu serame apa Sekarang coba lo bayangin seperempatnya kena PHK Otomatis kalo kena PHK artinya gak ada lagi nih pemasukan tiap bulan Terus kita hidup dari mana? Yang pertama dari tabungan yang kita punya di bank Kalau ada Yang kedua adalah dari tabungan dana darurat kita Jadi dana darurat ini konsepnya adalah memberikan kita nafas tambahan Kalau-kalau suatu hari ada hal buruk yang menimpa kita Nafas tambahan ini berapa lama? Tergantung setiap orang akan beda-beda Bagi orang yang masih jomblo alias belum punya pasangan Biasanya nafas tambahan 3 bulan itu minimal banget Lebih panjang bulannya lebih baik Sekarang pertanyaannya Gimana caranya biar bisa dapet nafas tambahan selama 3 bulan? Jawabannya adalah Punya dana darurat yang bisa digunakan untuk menghidupi kita selama 3 bulan Jadi rumus dana darurat udah jelas nih Yaitu pengeluaran kita 1 bulan dikalikan 3 Misalnya Lo pengeluaran per bulannya adalah 3 juta Kita kali 3 hasilnya adalah 9 juta Jadi dana darurat yang harus lo kumpulkan adalah 9 juta Lebih banyak lebih baik 3 bulan adalah angka yang minimal banget Dengan tambahan nafas 3 bulan itu Harapannya adalah kita mampu bertahan hidup Meski lagi mengalami masa yang sulit Contohnya bagi yang di PHK Semoga 3 bulan itu jadi waktu yang cukup untuk nyari kerjaan lagi Lo kan pasti pada nanya nih Terus apa bedanya sama tabungan biasa? Tabungan kita kan juga bisa dipakai sewaktu-waktu kalau dibutuhkan Ya lo gak salah juga sih Dengan lo punya tabungan itu udah bagus banget Tapi akan lebih bagus lagi Kalau lo mempersiapkan dana darurat Jadi kalau kita mau buat kesimpulan Dana darurat itu adalah dana yang lo kumpulin Tapi gak tau kepakainya kapan Dan buat apaan Tapi yang pasti dan tersebut Suatu saat akan kepake Untuk sesuatu yang gak bikin lo bahagia Contohnya lo di PHK lah Kecelakaan, sakit, rumah lo kebanjiran Dan lain-lain yang sifatnya darurat Gimana cara nabungnya? Masing-masing orang akan berbeda Bagi orang yang udah punya tabungan yang cukup Bisa langsung misahin uangnya dari tabungan yang dia punya Bagi yang belum punya tabungan gimana? Yaitu bisa mulai nyisihin dikit-dikit Sebesar 5-10% dari gaji setiap bulan Sampai dana daruratnya terpenuhi Misalnya sampai 9 juta Gak apa-apa pelan-pelan Namanya juga nabung dana darurat Lo bebas deh strategi nabungnya mau kayak gimana Yang lebih pengen gue bahas kali ini adalah Tempat nyimpen dana darurat Prinsipnya yang pertama adalah Simpanlah dana darurat tersebut Kedalam bentuk yang mudah dicairkan sewaktu-waktu Alasannya simpel Karena kita sewaktu-waktu bisa bertemu sama keadaan yang mendesak Jadi kalau dibutuhin uangnya bisa langsung digunakan Gak pakai lama Prinsip yang kedua adalah Simpan dana darurat tersebut dalam bentuk yang stabil Alias tidak terlalu volatil Contohnya Janganlah lo simpan dana darurat dalam bentuk saham Karena harga saham bisa naik tinggi banget Bisa juga turun dalam banget Dalam jangka pendek Nanti takutnya sewaktu-waktu lo butuh uangnya Tapi ternyata saat itu harga saham lagi anjlok Tentu berbahaya bagi lo Menggunakan dua prinsip di atas Berarti kita punya beberapa pilihan tempat menyimpan dana darurat Yang pertama 100% di rekening Berarti 9 juta-9 jutanya dimasukkan ke dalam rekening Mudah dicairkan dan sangat tidak volatil Jadi memenuhi tuh dua prinsip yang tadi Yang kedua Tempat menyimpan dana darurat adalah 50% di rekening 50% di RDPU Nah, sekarang kita udah bahas RDPU nih Jadi RDPU adalah singkatan dari reksadana pasar uang Beberapa dari lo pasti udah denger bahwa reksadana ada bermacam-macam Ada reksadana saham, obligasi, dan pasar uang Sama satu lagi reksadana campuran yaitu campuran dari ketiganya Dari ketiga jenis reksadana tersebut Yang paling terakhir gue mengerti konsepnya adalah Reksadana pasar uang Bagi gue, pasar uang itu kata yang asing banget Tapi ternyata setelah gue pelajari lagi Pasar uang itu sangat sederhana Kita ambil dari KBBI Online Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Pasar uang artinya Pasar abstrak yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek Antara 1-360 hari dari calon penanam dan pencari modal Nah... Makin bingung kan? Kalau gitu gue akan coba ceritain suatu kisah Gue punya temen namanya Benny Benny ini tempat nongkrongnya adalah di suatu pasar Dia punya uang 100 juta Yang mana ternyata uang 100 juta ini adalah uang dari teman-temannya yang dititipkan ke dia Ada yang nitip 100 ribu, ada yang nitip 20 juta, ada yang 5 juta Pokoknya beda-bedalah jumlahnya Pertanyaannya kan Kenapa sih orang-orang nitipin uangnya ke Benny? Ternyata, berdasarkan laporan orang lain yang pernah nitipin uangnya ke Benny Mereka bilang, Benny ini bisa balikin uang tersebut Kira-kira dengan tambahan dana sekitar 5% dalam 1 tahun Jadi yang nitipin uang 10 juta dalam jangka waktu setahun ke depan Benny kira-kira bisa balikin uang 10 juta tadi ditambah dengan 5% Alias sekitar 10,5 juta Kalau gue sendiri denger cerita kayak gitu, gue jadi penasaran sama si Benny Ngapain sih dia ke pasar setiap hari, terus tiba-tiba setahun kemudian uangnya itu berkembang Sebanyak kira-kira 5% Kecurigaan pertama gue adalah ya Benny melaksanakan pesugihan di pasar itu Apalagi kalau bukan pesugihan Setelah dibuntuti sampai ke pasar yang biasa tempat Benny nongkrong Benny ini ternyata bukan melaksanakan pesugihan Melainkan, Benny ternyata minjemin uang tersebut kepada orang-orang yang butuh dana di pasar Benny kan megang 100 juta nih Dia secara aktif mencari dan dicari orang-orang yang butuh dana di pasar tersebut Ada yang datang ke Benny bilang Bang Benny, gue butuh 1 juta dong bang Gue balikin 20 hari lagi, 1 juta ditambah bunga deh Kemudian Benny diskusi A sampai Z Yang akhirnya setuju minjemin uang 1 juta ke orang tersebut Dengan jangka waktu 20 hari Kemudian ada lagi nih yang datang Mau minjem 20 juta, jangka waktunya 200 hari Si Benny setuju lagi Ada yang mau minjem 5 juta, jangka waktunya 500 hari Kali ini Benny gak mau Karena kata Benny, ah kelamaan gue maunya yang dibawah 1 tahun pinjemannya Begitu aja terus kerjaan si Benny Ketemu orang, nawarin pinjeman Ketemu orang lagi, nawarin pinjeman lagi Jadinya 100 juta tadi di akhir tahun Jumlahnya bertambah sekitar 5% Akibat bunga-bunga yang dibayarkan oleh para peminjam dana Itulah asal keuntungan 5% selama 1 tahun Yang diterima oleh teman-temannya Benny Terus si Benny dapat apa? Benny itu cuman minta bayaran sekitar 1% dari total dana yang dia kelola Misalnya ada yang ditipin 1 juta Berarti Benny cuman minta 10 ribu rupiah selama 1 tahun Sebagai biaya jasa, dana kita udah dikelola oleh dia Adil banget kan? Benny kira-kira bisa numbuhin uang kita 5% dalam 1 tahun Lalu Benny hanya minta 1% untuk biaya kelolanya Jadi menguntungkan bagi kita yang udah nitipin uang ke Benny Menguntungkan juga bagi si Benny karena dia dibayar Atas kegigihannya secara aktif mencari orang-orang yang butuh dana Sekarang kita balik lagi ke definisi pasar uang tadi Pasar uang adalah pasar abstrak Artinya pasar yang gak berwujud Yang mempertemukan permintaan dan penawaran dana jangka pendek di bawah 1 tahun Dari Benny dan para calon peminjam Sederhana banget kan? Tapi sebenernya komponen asli instrumen pasar uang itu apa aja sih? Yang pertama ada deposito Berarti minjemin dana ke bank Yang kedua ada obligasi Berarti minjemin dana ke perusahaan atau negara Yang durasinya di bawah 1 tahun Terus ada sertifikat Bank Indonesia Berarti minjemin uang ke Bank Indonesia Intinya kita punya uang terus kita pinjemin ke orang lain Orang lain balikin uang tersebut dengan bunga Yang sudah disepakati di awal Kira-kira begitulah konsep dari RDPU Alias reksadana pasar uang Yaitu dananya dikelola oleh manajer investasi Dengan secara aktif mereka mencari para peminjam dana Yang jangka waktunya di bawah 1 tahun Dan akhirnya di akhir tahun setelah dihitung-hitung Return rata-rata atau imbal hasil rata-ratanya adalah 5% per tahun Balik lagi ke topik kita 50% dana darurat disimpan dalam bentuk cash di rekening 50% dalam bentuk RDPU Pilihan ini masih memenuhi 2 prinsip yang tadi Yang pertama mudah dicairkan Dan yang kedua adalah sangat tidak volatil Selagi nganggur-nganggur aja dana daruratnya Kita harapkan dana darurat yang kita simpan di RDPU Nilainya bisa berkembang kira-kira 5% dalam 1 tahun Jadi seandainya dananya gak kepake 4,5 juta tadi kira-kira akan menjadi 4,725 juta tahun depan Seandainya gak kepake lagi Dananya akan menjadi 4,9 juta tahun depannya lagi Dan seterusnya dan seterusnya Menurut gua pribadi Pilihan ini jelas lebih menguntungkan Dibandingkan dengan gua taruh 100% dananya di rekening bank Terserah lu mau pilih yang mana Pilihan yang pertama itu baik Pilihan kedua juga menurut gua itu baik Sekarang kita coba praktek beli reksadana pakai bibit Oke? Kita tinggal ke homenya bibit Terus cari pilih reksadana sendiri Lalu kita klik pasar uang Kemudian akan muncul tuh Sukor Invest Lalalala Batavia Lalalala E-Spring blablabla Yang intinya mereka adalah Bang Benny Kita coba pilih Sukor Invest Money Market Fund Lu gak usah bingung dengan namanya Berarti dia ini sebenarnya adalah Benny Alias salah satu manajer investasi CAGR 1 tahunnya Lu bisa liat grafik ini nih Artinya dalam satu tahun kemarin Dana yang Benny kelola naik 5,91% Kalau lu menaruh uang 100 juta Tahun lalu tahun ini 100 juta tadi Menjadi 105,9 juta Dalam satu tahun RDPU itu cuma naik 5% Ya gak apa-apa dong 5% kan lebih baik daripada gak sama sekali Yang penting untuk dana darurat adalah Ya keamanannya Biaya kelolanya untuk Benny berapa? Nah kita liat di bagian expense ratio nya Yaitu 1,1% Berapa dana yang dikelola Benny saat ini Bisa kita liat di AUM nya Yaitu sebesar 4,18 triliun Jenis produknya pasar uang Dan tingkat risikonya rendah Karena ini pasar uang Liat aja tuh dia grafiknya lurus Gak pernah ada penurunan Kalau mau beli tinggal klik beli Masukin dana minimal Yaitu adalah 100 ribu Untuk bank Benny yang ini Klik saya menyetujui Lalu bayar sekarang Pilih bayarnya bisa pakai GoPay Lalu klik bayar Udah deh cepet banget Nanti reksadananya akan masuk ke dalam portfolio lu Dalam waktu kurang lebih 2 hari kerja Kalau mau dicairkan Tinggal klik jual Lalu dana tersebut akan cair ke rekening kita Dalam waktu kurang lebih 2-7 hari kerja Makanya gue masih memilih Untuk menaruh sebagian di rekening bank Sebagian lagi baru gue masukkan ke dalam RDPU Supaya kalau misalnya ada butuh apa-apa Gue bisa segera mencairkan dana darurat gue yang ada di bank Dan kalau memang masih dibutuhkan lagi Yaudah dana di RDPU gue yang gue cairkan Seperti itu Semoga abis nonton video ini 90% manusia lainnya yang belum punya dana darurat Jadi paham Kenapa sih harus nabung dana darurat Dan gue harap juga Lo semua mau mulai mempertimbangkan Untuk menabung dana darurat Terakhir pesan gue Jangan mau untuk Nyiapin dana darurat Dari nol Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa